Terbaru nih yang mau liburan ala-ala Santorini di Greece, Yunani, tapi dengan kearifan lokal Bogor dengan udaranya yang sejuk. Di sini kamu bisa staycation ala-ala di Santorini Hotel atau Adventure Cave. Di dalam labirin gua warna-warni, di mana kalian bisa nyasar dan akhirnya menemukan tempat foto yang super kece di dalamnya, ada stalactite dan stalagmite. Dan tidak lupa juga kolam renang yang super besar, yang still on progress, dan banyak lagi hanya di Cigua Indonesia. Stay tuned! Langsung saja kita gas kesana, seperti biasa aku ditemani dengan rider handalan Cigongbong, Fozzy Hartanto. Nah, tempat ini yang lagi viral di TikTok, di Fyp-an, dan di Instagram, yaitu Cisarua Green World Adventure atau biasa disingkat Cigua Indonesia. Biar gak nyasar, langsung aja ketik di Google Map sekalian, yaitu Cisarua Green World Adventure yang beralamat di daerah Megamendung, Bogor. Untuk informasi lebih lengkapnya, aku taruh di kolom deskripsi ya guys. Perjalanan kesini cukup macet, dikarenakan karena libur weekend bertepatan dengan Natal, jadi aku kesini pas tanggal 25 Desember. Dan akhirnya kita sampai di Cipua. Di pintu depan, kalian akan melihat banyak karangan buga karena soft opening kemarin pada tanggal 17 Desember. Untuk update grand opening dan informasi selanjutnya, kalian bisa pantau di Instagram Cigua Indonesia. Untuk masuk ke Cipua, kalian dikenakan HTM sebesar 30.000 rupiah. Itu sudah termasuk diskon selama soft opening dan 30% juga untuk pengunjung hotelnya. Bagian depan ini adalah coffee shop Cigua. Untuk F&B, selama masa soft opening, ada diskon sebesar 20%. Lumayan banget bukan buat nongkrong dan santai disini. Ini dari jauh terlihat ada kolam renang untuk anak-anak yang redia. Untuk kolam besar yang ada di bawah khusus dewasa, masih dalam perbaikan. Dan under construction. Yakin deh, nanti pasti bakalan ramai soalnya gede banget kolamnya. Lanjut tadi saat masuk, kita mendapatkan 2 buah snack jasuke dan 2 buah gelang kertas ID dan 2 botol minuman dingin es teh manis. Berikut menu yang ada di Cigua Coffee Shop. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Santorini Hotel pergi berfoto-foto kece di sana untuk spot foto yang seperti ala-ala di Hotel Santorini Greece tepat berada di atas kamar hotel ya guys beruntungnya saat datang di soft opening ini adalah kalian bebas kemana aja dan pengunjung hotel juga tidak banyak jadi nggak berebut untuk foto di spot fotonya dan pastinya untuk beberapa daerah atau tempatnya tidak dikenakan biaya cas karena kedepannya mungkin beberapa tempat akan dikenakan biaya tambahan saat grand opening selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati area ini dapat kalian gunakan untuk tempat beristirahat namun sepertinya ini adalah tempat untuk breakfast para tamu hotel namun saat ini bisa kita gunakan ya untuk istirahat sejenak tapi buat kalian yang ingin OOTD disini juga kecil loh guys selamat menikmati dan selamat menikmati dan selamat menikmati jangan jelas ya guys di beberapa tempat itu terlihat masih under construction guys gak kebayang sih kalau setelah rampung pasti super kece banget dan pasti bakalan rame banget ya guys aku jamin part yang paling seru menurut aku disini adalah di adventure cave nya saat masuk ke sini gue saranin kamu mengaktifin flash dari handphone kamu untuk penerangan soalnya disini agak gelap ya guys tapi unik juga karena ada lampu warna-warni dan ini seperti labirin ya guys jadi kalian menentukan dimana kalian keluar jadi seru banget selamat menikmati dan di ujung gua surprise sebuah spot foto seperti lubang dari atas itu keren banget guys kayak gua purba guys dan disini adalah salah satu tempat OOTD terkece juga guys sebelum pulang jangan lupa mampir untuk melihat-lihat souvenir yang ada disini itu berupa kaktus-kaktus yang lucu dengan harga mulai dari 25 ribuan sampai 100 ribuan ya guys sekian dulu review kita di Ciguwa Indonesia sampai jumpa di vlog kita selanjutnya bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax